Yeni Wahid Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gusdur mengaku telah memaafkan sepupunya yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PKB yakni Mohaimin Iskandar atau Caimin. Ia memaafkan Caimin sebagai saudara karena masih mengingat ada pertalian keluarga yakni Caimin sebagai keponakan Gusdur. Namun kata memaafkan itu tidak bisa dikeluarkan keluarga Gusdur kepada Caimin untuk soal pandangan politik. Ia ini mengatakan jika dalam hal politik permintaan maaf Caimin harus dijelaskan dengan terang-benderang bahkan dengan platform perdamaian. Wanita dengan nama lengkap Zanuba Arifah Hafsoh Rahman ini mengatakan jika platform perdamaian yang ditawarkan Caimin itu berarti mengembalikan idealisme Gusdur di PKB ada kemungkinan keluarga Gusdur bisa membuka pintu maaf. Namun saat ini PKB yang dipimpin oleh Caimin dinilai jauh dari yang diinginkan pendiri PKB yang tak lain Gusdur sendiri. Sebelumnya Yeni Wahid menyindir keras Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang dinilai ngotot ingin jadi bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Ia mengatakan keluarga Gusdur dengan tegas akan menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo jika mengangkat Caimin sebagai bacawa presnya. Ia menyebut perilaku Caimin yang mengkudeta Gusdur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung sepupunya tersebut. Ia mengatakan Gusdur yang merupakan pendiri partai disebut oleh Caimin guru politiknya malah dikudeta apalagi rakyat. Yeni mengatakan keluarga Gusdur tetap baik dengan sosok Prabowo tetapi akan sulit mendukung jika didampingi oleh Caimin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Jangan lupa like, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe. Terima kasih.